Selamat datang di Jilis Media Hai guys, kali ini Jilis Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis fisikal materi alat optik Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal fisikal materi alat optik Selamat menonton Kita ke nomor 2 Contoh soal nomor 2 lagi Tapi mungkin ini yang nomor 2 Akan saya tuntun jiki, baru kalian mungkin yang coba cari hasil akhirnya Jadi, ada pertanyaan? Kita ke nomor 2 misalnya Jadi, nomor 2 Ini dia Seorang cacat mata miopi Tak mampu melihat dengan jelas Benda yang terletak lebih 100 meter Jadi, kalau jaraknya 100 lebih dari 1 meter, dia tidak bisa miliar Dari matanya Kacat mata yang dibutuhkan dan kekuatannya adalah Kacat mata apa, sensanya yang dimaksud, dan dayanya berapa Berarti bagaimana ini? Mungkin saya kasih kalian coba sendiri kerjakan Ya, 2 menit lah Jadi, kalau titik jauh berubah berarti Di miopi betul Ini satu dia Terima kasih Wih, luar biasa Dapat penilainya Jadi, kan agak penilainya di 100 per 100 Oh, ya itu nih Ya, lihat Yang lain Mengerti ya, orang Yang lain Supaya tidak rugi kuota kita Online Mending kalau ada yang Setengah-setengah Yang kita pahami Kalau saya yang setengah-setengah nanti menjawabnya Mungkin nanti saya kasih Jawaban lengkapnya di grup Kalau misalkan sekarang saya tidak dapat Jawaban Oke, karena ada yang menjawabnya Kita coba jawab ya Ini nomor 2 Jadi Nah, nomor 2 Ini seorang cacat mata Tak mampu melihat dengan jelas Lebih dari 100 cm Berarti ini Titik jauhnya PR 100 cm Yang ditanyakan Kacamata apa yang harus dia pakai Kan sebenarnya dari sini terjawab Kacamata apa yang dia pakai Kalau dia rabun jauh Berarti kacamata Yang Berlensa Cekung Atau negatif Makanya nanti dayanya itu Akan Bernilai negatif Caranya hitung P Sama dengan Minus 100 per PR Ini ada jadi catatan yang tadi 100 per 100 Jadi dapat Minus 1 Diok 3 Ini mesin saya Berapa Minus Berapa Kue 1 Oke aman ya Untuk ini Cacat mata Mesti Kalau soal-soal Untuk ini Relatif lebih mudah Kalau Cacat-cacat mata Kita Menjelkan ini Kemudian Kita ke Alat optik berikutnya Alat optik berikutnya Adalah Loop 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 itu Kaca Pembesar Jadi Loop ini Bisa dikatakan Sebagai Kaca Pembesar Sebenarnya ini bisa juga Dari lensa cembung Ini loop Karena kan Lensa cembung itu Ada saatnya Dia Kalau misalkan Bayangat Bendanya ada di ruang 2 Bayangannya kan bisa di ruang 3 Jadi dia bisa diperbesar Termasuk Jadi kaca Lensa cembung Bisa dikatakan sebagai Loop juga Tapi Kalau loop Dia Memang sudah Didesign-ni Sedemikian rupa Supaya ini benda terletak Kalau terletaknya Di ruang 2 Di ruang 2 Atau ruang 1 Kayaknya lebih tepat Dia di ruang Di ruang 1 Supaya bayangannya Di ruang 4 Dan Kan kalau di ruang 4 Berarti sifatnya nanti Dia mayat tegak Itu akan melihat Benda yang tegak Dia juga Kayak gitu Nah Loop disini Itu Untuk menentukannya dia Ada 3 Kalau mau pakai loop Dia bisa Berakomoda Dia bisa dipakai Kalau misalkan Tidak berakomodasi Berakomodasi maksimum Dan berakomodasi pada titik X Kalau mau mudah Saya ulangi lagi Yang tentang yang mata tadi Kalau misalkan Dia Tidak berakomodasi Tidak berakomodasi Kalau misalkan kalian pakai loop Terus Matanya kalian itu Didesain Supaya dia tidak Berakomodasi Atau dia dalam keadaan Relax Maka bayangan Yang dihasilkan oleh Benda Bayangan yang dihasilkan oleh loop Bayangan bendanya Yang dihasilkan oleh loop Itu dia akan Berada pada Terhingga Makanya kalau Supaya Gampang Kau ingat Tadi kalau misalkan dia Rabunjak Rabun dekat Rabun dekat itu kan Dia tidak berakomodasi Kok matamu lebih relax Untuk melihat benda yang jauh Gitu Terus dia disini Tandanya minus Kenapa minus Karena Sifatnya ini loop Dia maya Tegak Diperbesar Karena mayanya Makanya bayangannya itu minus Minus tak Terhingga Gitu Kalau misalkan dia Berakomodasi Maksimum Berakomodasi Maksimum Berakomodasi Maksimum Berarti Bayangannya itu Berada di titik Dekat matamu SN Tapi minus Minus juga Gitu Kalau yang ketiga Dia berakomodasi Pada jarak X Berarti Bayangannya Itu berada di X Dan bernilai minus Maksim ini X Ruang 1 Ruang 2 Ada tuh kemarin yang lensa Yang pas dibahas tentang lensa cekung Lensa cembung Cermin cekung Dan cermin cembung Itu juga ada Bayangan Ada ruang-ruangnya kan Misal Saya gambarkan Jadi saya menyimpan dulu sedikit dari lu Ada yang bertanya tentang ini Yang ruang-ruang Misalkan Apa namanya Lensa positif Lensa positif itu kan lensa cembung Berarti kan ke Ini Ngeplaynya gini Nah ini cembungnya kan Ada kemarin itu dibahas Karena ini cembung Kan kita bahasnya lensa cembung Yang cembungnya dari Gambarku ini Supaya Supaya delaynya Agak berkurang Nah ini Ini lensa kan Cembungnya ada di sebelah kiri Nah Kalau cembungnya ada di sebelah kiri Berarti ini di depan Dan ini di belakang Ada itu Kalau Kalian sempat diikut kelas Yang pas saya bahas Cermin dan lensa Nah Kan ini lensa Cembung positif Berarti fokusnya positif Nanti F nya disini Disini jari-jarinya Nah yang ruang 1 2 3 4 itu dimana Ruang 1 itu ini Dari Dari Cermin Ke F Ruang 2 itu disini Dari F Ke R Ruang 3 itu Lewati R Terus ruang 4 dimana Ruang 4 nya ada di belakangnya Si lensa Nah Tadi saya bilang kan Ini kalau kaca pembesar itu bisa juga Dari lensa Cembung Cuman Loop itu sudah didesain Sedemikian rupa Supaya bayangannya Bendanya Itu berada di ruang 1 Karena ada kemarin Kasih tipsnya Ruang benda Ditambah ruang bayangan Itu kalau dijumlahkan Selalu sama dengan 5 Jadi ketika bendanya Berada di ruang 1 Maka bayangannya Ada di ruang 4 Gitu Nah kalau dari kecil ke besar Berarti dia Apa Kalau dia dari kecil ke besar Berarti Di perbesar namanya Kalau dari ruang Besar ke kecil Berarti di perkecil Itu maksudnya ruang-ruang Jadi dalam Jadi maksud dari ruang itu Lensa dan cermin Itu punya ruang-ruangnya Masing-masing Kayak kamar-kamar Bilik-bilik Yang ada batas-batasnya Batas-batasnya Dari ruang 1 itu Dari cerminnya Atau dari lensanya Ke titik fokus Jadi itu maksudnya Ruang-ruang Setiap lensa dan cermin Ada ruang-ruangnya Berarti ya Amannya Saya tinggalkan dulu ini Jadi Karena dia Kita ke loop kembali Oke Jadi Ke loop Yang mau kita tentukan itu Perbesaran angular Atau Biasa Selain perbesaran angular Dia dinamakan juga Perbesaran loop Nilai M nya Nah ini gampang Rumusnya yang gampang diingat Kalau saya pakai itu Warna line Perbesaran bayangan Untuk tidak berakomodasi Perbesaran Angular nya Atau perbesaran loop lah Saya istilahkan ya Dia disimbolkan dengan M Sama dengan Kalau dia tidak berakomodasi Nanti Nilainya itu Sn Per F Ini nilainya Ada tanda mutlaknya Karena nilainya itu Pastinya positif Nah Kalau dia Berakomodasi Maksimum Perbesarannya Kayak bagaimana Perbesaran Angular nya Atau perbesaran loop nya Itu menjadi gini M sama dengan Sn Per F Ditambah Sn Per Sn Gitu Makanya nanti akan Berdampak disini Sn Per F Tambah Satu Gitu Kan biasanya kalau Kalau dia berakomodasi Ada maksimumnya Soal ada tambah satunya Gitu kan Kalau dia berakomodasi Pada titik X Berarti begini Perbesaran Loop nya Nanti persenanya gini M Sama dengan Sn Per F Ini pakai tanda mutlak Semua ya Ditambah Sn Per X Ini Tiki dia persenanya Untuk perbesaran Sebenarnya ini juga ada sih Kalau untuk yang pertama Sn Per Tak berhingga Jadi kalau dia tidak berakomodasi Sn Per F Sn Per tak berhingga Sebenarnya kan Let me Perbesaran bayangannya Tak berhingga Minus nya dimana kan Minus kali minus Minus kali minus Sebenarnya yang jadi positif Makanya jadi positif Di situ Jadi Kalau Makanya Kalau di rumus Rumus umumnya Itu Kan dari tiga Dari tiga Jenisnya disini Yang membedakan disini Tak berhingga Sn Sama X Jadi kalau kalian tahu Ini yang tiga Gampang itu Jadi tak berhingga Bedanya ya Kalau untuk Tidak berakomodasi Tak berhingga Sn Sama X Ingat Mixer yang di atas Makanya Yang pertama Sn per F saja Biasanya di buku Paket per F saja Karena Kan Sn per tak hingga 0 Jadi Abaikan misalnya Terus itu yang satu Darimana dapat satu Sn per Sn Kalau yang itu Sn per X Begitu maksudnya Maksudnya itu yang X Misalnya kayak gini Kan kalau Misal Paling dekatnya ini Benda 25 cm Itu Matamu sudah Berakomodasi maksimum Sudah melotot Sudah tegang sekali Makanya dikatakan maksimum Itu pada Pada jarak 25 cm Tapi kalau Misalkan dia Berakomodasinya Cuma pada jarak 50 misalkan Atau 75 Misalkan Nah itu berarti Dia belum P Maksimum kan Nilainya Belum P Tapi tidak dikatakan Relax juga Relax itu Kalau misalkan Dia tak Jadi bisa diingat Kalau loop itu 3G Sebenarnya ada Rumus Rumus lainnya Secara Rumus lainnya Untuk loop itu Secara umum Ada sebenarnya Cuma dia Pakai logika juga Gampang Kayak gini Misalkan Saya Coba gambar Tapi kalau Secara umum Nah dibuk Yang 3 Rumus yang Dipakai Tapi ada juga Misalkan ini ada Benda Anggapnya ini Lantai Benda Nah disini Matamu Kan yang Kuliat gini Ini sudutnya Misalnya ini sudutnya Alpha Kalau misalnya Ini tanpa Pakai loop Jadi yang Kuliat Kayak gini Nah kalau Kuk pake Mi loop Ada mi loop Kuk pasang disini Antara mata Sama bendanya Itu bendanya kan Tinggi Ini Kayak lebih panjang Nah Disini ada Sudutnya juga Yang dibentuk Kayak gini Nah sudutnya itu Misalkan ini Saya ganti dengan Beta Nah berarti Bagaimana Perbesarannya Bikin aja Secara umum M sama dengan Sudut Beta Per sudut Alpha Kadang juga ada Di buku Tulis Segini Tapi ini Pasti jelas sekali Kuliat Kan logikanya Kalau misalnya ada Benda Tingginya ini Benda Satu centi Kok pake loop Kuliatnya Empat centi Berapa perbesarannya Empat kali Kan secara logik Kayak gitu Nah itu Gitu Bisa ya Ada pertanyaan Kita ke contoh Soal untuk loop Lagi Bolehlah yang mau bertanya dulu Nggak ada Kalau tidak ada S aksen disitu Melombangkan apa S aksen itu Jarak bayangan Jarak bayangannya Yang dilihat Kalau pake loop S aksen disini Jarak bayangan Yang beda tadi S aksen sebenarnya Memang bayangan Cuman yang berbeda tadi sedikit Pas saya ini kasih Cara licik Mengingatnya Yang waktu Miopi Hipermetropi Ada normal Ada catat Karena jujur Saya pake itu Kalau Saya ingatnya disitu Kan kalau yang Rumah 1 per F Sambahnya 1 per S Tambah 1 per S Aksen Kayaknya Itu Kuhafal Ini di luar kepala Terus di kepalaku Cuman kalau kayak yang Daya lensa itu Yang PR PR PPP Itu semua Kadang masih Saya lupa Kadang Makanya Kalau saya pake ini tips Lebih mudah Kisah ini Kadang Kan S benda S aksen bayangan S baik S aksen jahat Cocok logi Untuk mengingat Sesuatu Kalau kalian Sesuai dengan Yang saya maksud Mengerti Yang aku maksud Bisa dipake caranya Kalau punya cara lain Untuk mengingat Silahkan Dia juga Oke Karena Ini Pertanyaan Kita coba Contoh soalnya Untuk loop Y Ini Contoh soal Untuk loop Sebuah loop Mempunyai jarak fokus 5 cm Jadi Ini fokusnya Loop Jadi diketahui Fokusnya adalah 5 cm Digunakan Untuk melihat Benda kecil Yang berjarak 5 cm Ini Jaraknya benda Dari loop Perbesaran bayangan Loop itu adalah Ingin dicari M nya berapa Nah disini Saya mau pake Rumus yang mana Yang Tidak berakomodasi Berakomodasi Maksimum Atau berakomodasi Pada titik X Sementara tidak Dikasih tau Disoal gitu kan Jadi Kalian Kira-nya kayak gini Nah lihat disini Kalau misal Saya pake Rumus Seper F Sama dengan Seper S Tambah Seper S Aksen Nah ini Rumus Yang apa namanya Rumus Rumus umumnya Lensa titis Kan fokusnya 5 Berarti disini Seper 5 Disini S nya Jarak bendanya 5 juga Seper 5 Tambah Seper S Aksen Supaya Persamaan Yang kedua Ini benar Kalau kalian Perhatikan Maka Nilainya ini Harus Sama dengan 0 Tuh 1 per 5 Sama dengan 1 per 5 Tambah 0 Ngerti? Nah Supaya itu sama dengan 0 Berarti S aksennya Itu sama dengan Tak terhingga Begitu Dari situ Ditarun Oke Oke Karena dia tak terhingga Berarti kan dia tidak berakomodasi maksimum Berarti perbesaran bayangannya Perbesaran bayangannya M Sama dengan Sn Per F Sn nya Karena disoal tidak ada nilainya Kita pakai 25 Fokusnya 5 Ini semuanya dalam senti Jadi mati saja satuannya 25 Per 5 Dapat 5 Jadi perbesarannya itu 5 Kali Begitu Diks Ada pertanyaan Gimana Bagaimana S aksen disitu Melambangkan apa Kenapa Seper S Aksennya Harus 0 Oke Saya ulangi lagi Jelaskan Nah Ini Pertama S disitu S yang ini Itu melambangkan apa S itu jarak bendanya Jadi bisa tulis Jarak bendanya 5 Sentimeter juga Jadi S disitu adalah Jarak bendah Yang 5 Sentimeter ini Nah terus pertanyaan berikutnya Dari temannya Kenapa ini yang selingkari Biru Nilainya harus 0 Nah sekarang lihat Miki Kalau Persamaan ini kan Kalian pahami Itu rumusnya Dari mana Nah kasih masuk Miki nilainya Fokusnya kan 5 Berarti Seper F Sama dengan Seper 5 Terus Jarak bendanya kan 5 juga Berarti Seper S nya juga 5 Berarti Seper 5 Nah ini Untuk Menghitung cepatnya Lihat Miki Seper 5 Sama dengan Seper 5 Tambah berapa Tambah berapa Ya otomatis kan Tambah 0 Seper 5 Sama dengan Seper 5 Tambah 0 Kalau misalnya Bagaimana caranya dapat Cari Miki S Aksen nya Bagaimana caranya Seper S Aksen sama dengan Kasih pindah ruas kan Miki Berarti Seper Kalau saya mulainya Dari rumus yang di atas ya Seper S Aksen sama dengan Seper F Dikurang Seper S Dari rumus yang ini Supaya Kalian bisa Ini Mengerti Nah kasih masuk Nilainya Seper 5 Dikurang Seper 5 Karena fokus Dan jarak Bendanya 5 Seper 5 Kurang Seper 5 Kan 0 Maka saya dapatkan Seper S Aksen sama dengan 0 Yang ini Dan bisa gitu Langsung dilihat-lihat Nilainya Kenapa dia Asennya 0 Nah kalau Kalau dapat Seper S Aksen nya 0 Berarti Kalau akan dapatkan S Aksen nya itu Adalah Tak terhingga Kalau tak terhingga Jarak bayangannya Berarti dia tidak Berakomodasi maksimum Gimana Kalau dia berakomodasi maksimum S Aksen nya Dia sama dengan Ini Sama dengan nilai S N nya Sama dengan titik Dekatnya Kalau dia berakomodasi maksimum Kalau misalnya disoal tuh Tentukan perbesaran loop Jika Benda ini Diamati oleh Kak Uki Yang sedang Matanya Sedang berakomodasi maksimum Sedang melotot Melotot Melototnya gitu Sedang tegang-tegangnya Berarti Kalau pakai miromus S N per F Tambah 1 Tapi kalau misalnya Tidak ada diketahui Di Ini Di Apa namanya Di Soal Dia dikatakan Berakomodasi maksimum Kayak ini Tidak diketahui Dia tidak berakomodasi Berakomodasi maksimum Atau berakomodasi Pada jarak X Kan tidak Berubah jadi positif Yang mana itu Yang jadi positif Yang M nya ya Yang mana jadi positif Disitu berubah Minus ta hingga Oh itu minus ta hingga Minus itu Kan ini Apa namanya Kenapa ki minus Karena Dia Sifatnya maya Tapi bayangannya kan Tak hingga Lagi Dan bisa juga termasuk Itu ya Dia Itu yang minus Minus Dia saksennya Memang dia minus Pasti ini minus Karena dia Bayangannya maya Pada rapatnya Nanti di persamaan Seperti jadi soal Kan dia Saksennya tak hingga Kalau tidak ada pertanyaan Mungkin saya coba bertanya Saya ganti Satu nilainya Kan disitu di soal Dia bilang Untuk melihat benda kecil Yang berjarak 5 Kan Nah bagaimana itu Kalau misalkan Yang 5 cm Jaraknya benda itu Saya ganti jadi 10 Berapa jawabannya Kalau ini Jadi 10 cm Berapa M nya Coba biar Kalian coret S nya yang 10 Jadi pertanyaan itu Loop ini digunakan Untuk melihat Benda kecil Yang berjarak 10 cm Tadinya kan 5 Sekarang S nya jadi 10 Fokusnya tetap G5 Gimana itu Berapa M nya Kalau saya Kalau saya ubah Key soalnya Kayak gitu Nah saya geser Key bendanya Saya geser bendanya Lebih gauh Jadi 10 cm Maka perbesaran Bayangannya Jadi bagaimana Coba beda Kalian kerja Tulis misalnya Jawabannya di kolom Komentar Berapa orang ini Kas 8 orang Selain bisa juga ya Kalau mau Ini Ngomong 7,5 cm Sebenarnya berlupa Hitung key ya Sekali dilihat Sebenarnya saya tunggu Yang lain Kan disini 439 Saya tunggu Saya kasih waktu 1 menit lebih lah Sampai saya selesai Sampai jumpa 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 Oke Ada 2 jawaban Dan Dari 2 jawaban itu Ada 1 yang benar Saya tunggu jawaban yang lain Dari teman-teman yang lain Apa sih Penting kau coba dulu lah Oke Waktunya sudah masuk 441 Jadi kita Jawab Jadi jawabannya itu 7,5 Bukan Terus ini Ada yang jawab 7,5 cm Itu bukan Satuan cm Nah Kalau perbesaran Dia satuannya kali Kan pertanyaannya Berapa kali Perbesarannya Jadi jawabannya Itu yang benar Adalah 7,5 Kan kayak gini Kalau misalkan dia Kalau misalkan disini 10 Kan lagi-lagi Soalnya tidak dikasih tau Ki Dia tidak berakomodasi Berakomodasi maksimum Atau bagaimana Berakomodasi pada jarak berapa Kan tidak dikasih tau Makanya Pertama harus Kita dulu hitung Apa namanya Kita tulis Pakai cara yang ini 1 per F Sama dengan 1 per S Tambah 1 per S Cari Miki S aksennya berapa 1 per S Aksen sama dengan 1 per F Dikurang 1 per S Semaksud nilainya 1 per F 1 per 5 1 per S S nya 10 kan Berarti 1 per 10 disini Nah sama kan penyebutnya Pakai penyebut 10 Berarti ini 2 Nah Dikurang 1 Berarti nanti 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 Berarti S aksennya Kembali lagi ke 10 Artinya Kalau S aksennya 10 Berarti dia berakomodasi Pada jarak 10 Nah Berarti nanti Perbesar bayangannya Itu pakai rumus yang ketiga Yang M sama dengan S N per F Tambah S N per X Nah X itu Ini nih yang 10 Yang S aksen Sesuai dengan yang ini Dan S aksennya sekian Nah Jadi nanti kasih masuknya disini Berapa tadi? 25 per 5 Ditambah 25 per 10 Jadi nanti dapat ini 5 Tambah 2,5 Jadi hasilnya 7,5 kali Jadi yang dapat 10 Ini Kayaknya dia Masih sampai di S aksen Jadi dia dapat Belum sampai ke M nya Yang dapat 10 Orang lebih kayak gitu lah Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Lebih lanjut Bisa ditanyakan Kita coba soal Yang lain Nomor 2 Di loop lagi Masih loop Itulah tadi Pembahasan dari Faktis Fisika Materi Alat Optik Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Serta bunyikan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Video terbaru dari Juice Media Terima kasih Jangan lupa like, Share, dan Subscribe Terima kasih.